Oke guys, kembali lagi dengan aku, Kaleb Andri, disini. Nah, gimana nih kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan pastinya baik-baik aja ya. Nggak pernah lupa, aku selalu doain kalian dan sekeluarga supaya sehat selalu dan kelak masuk surga. Nah, yang mau sekeluarganya masuk surga, langsung like video ini dan subscribe, terus komen, amin. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang kehidupan sekolah seorang anak remaja perempuan. Di mana dia ini masih berusia 14 tahun, guys. Nah, kalian yang pada nonton ini usia kalian berapa? Coba dong kalian komen apakah kalian usia di atas 14 tahun atau kalian masih di bawah 14 tahun. Yang di mana nantinya akan ada seseorang yang datang atau murid baru yang akan mengacaukan sekolah ini, guys. Dan akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan dan sangat mendebarkan. Oke guys, jadi kalau kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal game nih. Sebelum lanjut, aku mau kenalin kalian satu game yang seru dan menarik banget, guys. Awalnya, pas aku lihat iklannya, aku kirain ini tuh film, guys. Tapi ternyata ini adalah game real-time strategy Call of Dragons. Nah, bisa dibilang ini tuh game strategi dengan elemen MMORPG. Nah, jadi karena selain mengasah kemampuan berstrategi dalam membangun fraksi dan memperluas wilayah kekuasaan, kita juga ditemani oleh fitur-fitur MMORPG seperti cerita, maps, dan fitur-fitur geografis yang sangat detail. Nah, jadi sebagai pemain baru atau newbie sebutannya, kita atau kalian diharuskan untuk memilih suatu fraksi yang ada nih, guys. Nah, saat ini Call of Dragons ini memiliki 3 fraksi yang ada untuk sekarang. Oke, yang pertama, Spring Wardens. Nah, fraksi ini terdiri dari elf yang menyukai ketenangan, kedamaian, dan rela melakukan segalanya demi melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh para dark creature. Mereka sangat lincah dan menggunakan panah sebagai senjata utama mereka. Hero andalan mereka adalah Guan Win, seorang pemanah handal kapten penjaga Lord of Moonfeld yang tidak pernah berhenti meningkatkan keterampilannya dengan busur dan panah. Nah, selanjutnya yang kedua ada League of Order. Nah, fraksi yang satu ini setara dengan ras manusia. Mereka memiliki maksud baik, namun karena sifat mereka yang terkadang serakah, fraksi yang satu ini menarik kebencian para Spring Wardens. Hero terhebat dari fraksi ini itu adalah Waldir, seorang veteran perang yang telah bersumpah untuk mematuhi perintah raja dan mengembalikan kedamaian di Tamaris. Kemudian, yang ketiga adalah fraksi Wilderburg. Nah, fraksi yang satu ini agak berbeda dengan dua fraksi sebelumnya. Wilderburg sangat menyukai keperangan. Satu-satunya tujuan mereka adalah menaklukkan seluruh dunia. Nah, keuntungan yang bisa kalian dapatkan adalah kekuatan mereka, yang meskipun terlihat sederhana, namun efektif dalam menorobos musuh yang ada. Hero andalan dari fraksi ini adalah Bakar, seorang prajurit ORC yang telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun sendirian. Nah, Bakar ini terkenal di seluruh daratan setelah mengalahkan banyak makhluk legendaris. Nah, tapi guys, selain kita perang dari beberapa fraksi yang ada, ada juga ancaman yang lebih besar datang melanda dunia. Kita harus membentuk aliansi dengan fraksi lain, dan mengalahkan makhluk jahat Behemoths namanya ya. Jadi, Behemoths itu seperti Red Dragon, Hydra, dan Giant Bear. Jadi, ketika aliansi kita berhasil menaklukkan Behemoths ini, Behemoths akan menjadi pasukan kita dan membantu perjalanan kita ke depannya, guys. Nah, selain cerita-cerita fantasi yang keren, Call of Dragon juga memiliki fitur-fitur lainnya yang nggak kalah menarik, guys. Yang pertama, maps yang super besar yang bisa kalian zoom dan super detail. Wah, desainnya keren banget, guys. Yang kedua, hero yang bisa kalian latih dan upgrade sesuai preferensi kalian. Yang ketiga, fitur sosial MMO di mana dalam game ini, kalian bisa tuh bangun jalanan, jembatan, dan proyek besar lainnya bareng-bareng dengan player lain. Yang keempat, aliansi yang bisa menggabungkan hingga 40 fraksi dari seluruh dunia. Oh iya, dan terakhir, guys. Yang kalian harus tahu, game ini tuh dirancang oleh tim yang telah membuat game Rise of Kingdom. Salah satu game strategi top-grossing yang sudah eksis selama hampir 5 tahun. Nah, jadi guys, tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download gamenya sekarang melalui linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Langsung aja kalian masukin kodenya dan dapetin banyak hadiahnya. Jadi, play it smart. Jadi, ada seorang cewek bernama Lucy dan berusia 14 tahun. Nah, di pagi itu, semua murid dan guru udah berkumpul di halaman sekolah yang membuat Lucy bingung. Loh, ini ada apa ya? Rame-rame. Sampai tiba-tiba ada helikopter yang mendekat dan mendarat di halaman belakang sekolah itu. Ternyata, dari dalam keluar dua pria pengawal dan satu cewek remaja yang merupakan anak presiden Amerika bernama Sofia. Waktu Sofia mau masuk ke dalam sekolah, semua orang mau menyentuhnya karena ngefans. Sampai-sampai dua pengawalnya harus melindunginya. Nah, waktu Sofia sampai di podium, pengawalnya langsung bilang, Perhatian, buat kalian yang mau foto sama Sofia, harap bikin barisan buat antri ya. Nah, si Lucy pun merasa ini aneh dan salah. Tapi orang lain malah biasa aja. Bahkan, di situ Lucy juga mulai bingung. Kenapa ya Sofia pilih sekolah biasa padahalkan dia anak presiden. Akhirnya, setelah sesi foto-foto selesai, Lucy jalan masuk ke kelasnya dan lewat di depannya Sofia. Wah, di situ Sofia kaget kan karena Lucy doang nih yang gak minta foto sama dia. Bahkan, waktu Sofia tanya, Hei, mau gak foto sama aku? Si Lucy langsung jawab, Terima kasih, tapi foto itu gak penting. Hal itu pun membuat Sofia jadi sangat marah dan Lucy baru sadar kalau dia baru saja mendapat musuh terbesar di sekolahnya. Nah, keesokan harinya, pas mau masuk kelas, Lucy kaget banget lihat pengawal Sofia di depan pintu periksa setiap murid yang mau masuk sampai dipegang-pegang gini dong. Lucy pun baru sadar kalau anak presiden itu ternyata satu kelas sama dia. Dan bener aja, waktu Lucy mau masuk kelas, tiba-tiba Sofia keluar dan bilang, Coba periksa dia lagi. Aku curiga. Yang membuat Lucy marah banget dan bilang, Hei, kamu pikir kamu siapa nyuruh-nyuruh? Tapi Sofia jawab, Aku anak presiden, Lu yang siapa? Dan akhirnya, itulah pertengkaran pertama Lucy dan Sofia di sekolah itu, guys. Waktu mereka udah di dalam kelas, semua murid termasuk gurunya cuman melihat ke arah Sofia yang sibuk dengan kamera iPhone Pro Max 14-nya. Lucy pun jadi bingung, karena gurunya gak marahin. Malahan, gurunya minta ke Sofia buat fallback akun sosmed si guru yang membuat Lucy jadi semakin kesel. Kenapa orang-orang jadi begini semua ya? Saat jam istirahat, semua murid langsung deket-deket ke Sofia, kecuali Lucy yang selalu menjaga jaraknya. Tapi, semakin Lucy coba menjauh dari Sofia, semakin sering juga mereka bertemu. Sampai akhirnya, waktu Lucy antri makanan di kantin, tiba-tiba Sofia nyerobot antriannya. Bahkan pengawalnya bilang, antrian itu hanya untuk murid biasa sepertimu. Nah, tapi ada hal yang bikin Lucy jadi penasaran juga. Waktu melihat Sofia makan pizza, malah pengawalnya yang makan pizza itu. Tapi tiba-tiba, si pengawalnya bilang, oke, pizza ini aman buat dimakan. Wah, jadi ternyata, Sofia itu makanannya dicek dulu, apakah makanan itu aman atau tidak buat dia makan. Keesokannya, waktu para murid cewek di sekolah lagi pakai toilet, dua pengawal Sofia masuk sambil marah-marah menyuruh semuanya keluar. Dan, hanya boleh Sofia yang pakai toilet itu. Ternyata, di situ, Lucy udah denger dan punya rencana jahat. Dia ambil handphonenya, dan langsung merekam biar viral. Bahkan, si Lucy langsung bilang, seharusnya Sofia pakainya toilet emas dong, bukan toilet biasa. Hal itu pun membuat si pengawal marah, dan langsung ngerusakin pintu toiletnya. Tapi, karena si Lucy udah rekam, langsung aja dia upload ke TikTok, dan ternyata, videonya langsung epi-epi, dan viral satu dunia. Nah, keesokan harinya, waktu masuk sekolah, Lucy jadi penasaran, apa yang akan dilakukan Sofia kepadanya. Dan ternyata bener, baru aja masuk kelas, Sofia udah ngajak keluar kelas berdua aja. Ternyata, Sofia mengajak Lucy ke suatu tempat, yang dimana, di sana ada pintu bertuliskan, dilarang masuk, ini milik pribadi. Dan waktu pintunya dibuka, ternyata, di dalamnya ada toilet emas beneran guys. Sama seperti yang diviralkan sama Lucy di video TikToknya. Wah, di situ Lucy kaget kan, dan langsung aja dia pergi dari situ, karena dia berpikir, gak mungkin, dia bisa saingin kekayaan Sofia anak presiden. Sampai tiba-tiba, keesokannya lagi, waktu Lucy jalan masuk ke dalam kelasnya, dia kaget banget, melihat pintu kelas itu kosong, gak seperti biasanya. Nah, dia jadi senang sih, karena dia pikir, Sofia gak mau masuk hari itu kan. Eh, tapi ternyata, Sofia udah di dalam kelas. Nah, tapi Lucy bingung, kok ada yang aneh ya? Biasanya orang-orang pada deketin Sofia, kok kali ini udah jaga jarak? Dan tiba-tiba, si Johnny, murid laki-laki di situ, bilang ke Lucy, eh Lucy, kamu belum tau ya beritanya. Nah, jadi tadi malam itu, Presiden Amerika, ayahnya Sofia ditangkap, karena kasus korupsi uang miliaran dolar. Bahkan, toilet emas di sekolah itu yang dibawa Sofia, ternyata hasil korupsi ayahnya. Dan tiba-tiba aja, Johnny berhenti bicara, dan langsung ngata-ngatain si Sofia. Sampai-sampai, satu kelas itu tertawa. Di situ, Sofia langsung nangis dan sedihkan, melihat perlakuan teman-temannya. Tapi, dengan baiknya, Lucy mendekat dan bilang, Hei, gak apa-apa, ini bukan salahmu Sofia. Di situ, Sofia pun menyesal banget, karena gara-gara toilet emasnya, hukuman buat ayahnya jadi semakin berat. Akhirnya, Lucy ngajak Sofia buat ngobrol di kantin. Eh, tapi lagi-lagi, murid-murid di sana ngata-ngatain Sofia, yang bukan anak Presiden lagi. Untungnya, si Lucy gak terpancing, dan langsung mengajak Sofia, buat duduk di meja. Di situ, Lucy juga bilang, Hei Sofia, aku pikir kamu adalah musuh terberatku. Tapi itu dulu, waktu kamu masih jadi anak Presiden. Dengan kondisi kamu menjadi Sofia yang seperti sekarang, aku pikir kamu anak yang baik kok. Nah, sejak saat itu, mereka pun semakin dekat dan saling baikan, bahkan sampai berteman baik. Dan ternyata, itulah terakhir kalinya Lucy bertemu dengan Sofia. Karena besoknya, Sofia udah gak sekolah di sana. Karena ternyata, dia udah pindah dengan ibunya, ke negara lain, untuk melanjutkan hidup. Tapi, ada satu hal yang dibanggakan sama Lucy. Karena video viralnya di TikTok, akhirnya ada toilet emas di sekolahnya. Oke guys, nah itu dia tadi ya, cerita tentang si Lucy, dan juga Sofia. Dimana pada awalnya, mereka ini saling bermusuhan, saling gak suka. Tapi, akhirnya mereka menjadi sahabat, dan juga teman baik. Nah, kalau kalian punya gak sih bestie di sekolah kalian, atau mungkin di lingkungan kalian nih, bestie kalian siapa guys namanya? Coba kalian tulis di komen juga ya. Oke guys, sampai disini dulu cerita kita untuk hari ini ya. Jadi, kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kalian udah klik tombol like-nya, kita tembusin 10.000 likes untuk video ini guys. Oh ya, dan juga jangan lupa ya, kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama aku, aku pasti bales chat kalian. Langsung aja DM aku di Instagram, tapi pastikan kalian udah follow dulu ya, Instagram aku, atkalebandri. Oke guys, jadi sampai disini dulu video kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi besok di video-video yang selanjutnya. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua ya. Stay positive and bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.